Nah, kemudian di luar daerah yang dikarantina, itu kemudian bisa melakukan kegiatan, aktivitas, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat Nah, maka saya kemudian berpikiran protokol kesehatan yang ketat ini harus disiplinnya lintas sektor Jangan lagi terus kemudian nanti pemerintah kejar-kejaran sama masyarakat, kesannya nggak baik Tapi kalau bisa pemerintah, masyarakat, terus kemudian pelaku industri-nya, ini bisa punya kesepahaman yang sama Nah, saya mengusulkan pada malam hari ini, setelah masa PPKM yang PPKM Mikro yang pertama ini Harapan saya nggak perlu lagi ada PPKM kewujudan lah Tetapi, caranya semua masyarakat, semua para pelaku kegiatan, ini disiplin menerapkan protokol kesehatan Maka yang saya usulkan ke teman-teman paguyupan sorperop ini, membuat satu satgas yang namanya satgas hajatan Nah, satgas hajatan ini nanti yang terdiri dari satgas ini ya vendor-vendor ini Jadi, perwakilan dari artis, perwakilan dari MC, perwakilan dari vendor persewaan, terop, dekorasi, wedding organizer Ini masuk ke satgas hajatan ini Kemudian, setiap hajatan di Kabupaten Tenggale harus mendapat izin dari satgas hajatan Dan kedua, harus menerapkan protokol air kesehatan sesuai arahan dari satgas hajatan Sehingga nanti, kalau ada yang melanggar protokol kesehatan Urusannya nanti tinggal, satgas Kabupaten tinggal memanggil satgas hajatan Ini kenapa? Kalau kemudian, apa namanya? Hajatan ini diselenggarakan tidak secara protokol kesehatan Jadi, harapan saya kemudian tidak ada lagi razia-razia, pembubaran, dan lain sebagainya Tetapi, nanti yang kena, apa namanya, deli aduan atau deli hukumnya yang bertanggung jawab Nanti, satgas hajatan Dan saya rasa kalau kayak begini, saya yakin nanti semuanya bisa menjaga Pasti nanti artis-artis, MC, kemudian vendor pekrop Kalau diundang atau diminta untuk disewa lah Disewa, dapet job gitu Kemudian pasti akan memberitahu Pak, oke, saya mau untuk mengisi acara di situ Tapi protokolnya harus begini, harus begini, harus begini, harus begini gitu Nah, ini menurut saya lebih, apa namanya Akan lebih memastikan dalam jangka panjang besok Protokol kesehatan itu bisa diterapkan secara disiplin Termasuk kalau ini nanti sukses Saya juga ingin ngundang teman-teman pelaku hotel, restoran di Kabupaten Tenggale Kemudian pelaku wisata Nanti juga ada satgas khusus untuk industri pariwisata Sehingga menyepakati protokol kesehatannya Dan nanti satgas desa, satgas desa Itu nanti fungsinya adalah hanya memastikan Kalau ada orang yang positif Kalau gedung asrama covid, rumah sakit masih tersedia Yang positif harus diisolasi Lingkungan sekitarnya kita karantina Nah, di luar wilayah karantina Bisa melakukan kegiatan Tetapi protokolnya diperketat Itu sebenarnya yang apa namanya Dasar pemikiran saya belajar dari pengalaman sukses Juga pengalaman gagal Yang ada di Kabupaten Tenggale Jadi agar kita tidak mengurangi lagi nanti cerita Terjadinya ledatan yang luar biasa Tahu-tahu tiba-tiba banyak yang rumah sakit Dan kasus meninggal tinggi Nah, ini yang sebenarnya kita harus hindari Kita harus belajar dari pengalaman Kedakan kasus yang luar biasa Dan pemerintah pusat juga sudah melihat Setelah pelaksanaan PPKM ini Di Kabupaten Tenggale ini trennya cukup baik Sekarang jumlah kasus aktif kita Sekitar 200-an kasus Dari yang sebelumnya Januari Itu ada sampai 670-an kasus aktif Jadi sebenarnya kita trennya semakin baik Dengan penerapan PPKM ini Tapi kalau PPKM ini terus kita lanjutkan Terus kita lanjutkan Ya tentunya secara ekonomi Masyarakat juga pasti terkontraksi Kegiatan sosial juga tidak bisa diselenggarakan Nah, kita ingin cari jalan tengah COVID-nya terkendali Tetapi kegiatan sosial, ekonomi juga bisa berjalan Nah, satu-satunya jalan Kita tetap menerapkan protokol yang sangat disiplin Sepanjang waktu Makanya perlu adanya satgas khusus Yang bisa spesifik Apa namanya Mengawasi sektor-sektor Sektor-sektor kegiatan di masyarakat ini Biar terkendali Dan salah satunya sebenarnya Yang paling beresiko Untuk terjadi penularan ini Dan juga Beresiko menjadi gesekan di masyarakat Ya terkait dengan masalah hajatan Makanya saya usulkan pertama kali yang harus dibikin Dan kemudian bisa dilaksanakan Bisa jadi percontohan Ini kita bikin namanya Satgas hajatan di Kabupaten Tenggale Dimana Satgas hajatan ini Membimbing S.O.P Orang yang berhajatan Kemudian Apa namanya Biar teman-teman yang bekerja di Wedding organizer Kemudian make up wedding Kemudian penyanyi Pendor Dan lain sebagainya Tukang sound Semuanya juga bisa Bisa ada job lagi Tetapi juga Covid-nya bisa terkendali Itu sih idenya Mbak Monik Mbak Dila Jadi keunangannya gimana Pak Irvin Jadi keunangannya gini Jadi gini Kan sebenarnya Kegiatan keramean itu kan Ijinnya kan oleh Satgas Kabupaten Tapi kan gak mungkin kan Satgas Satgas Kabupaten ini Kemudian mengawasi semua Semua kegiatan di bawah Nah tapi Kalau teman-teman yang Pak Yufan Sorterok Itu kan pasti tahu Dimana ada hajatan Karena teman-teman kalian kan Pasti Pasti di order oleh Keluarga tersebut kan gitu Paham ya maksudnya Nah jadi harapan saya Nanti di Trenggale itu ada Satgas Hajatan Khusus Apa Trenggale Terus kemudian nanti Teman-teman mungkin yang Korwil di kecamatan Itu bisa 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 membentuk Satgas di kecamatan Terus kalau sampai bisa di desa Ada Satgas Hajatan Di tingkat desa Sehingga Kemudian Setiap ada hajatan Itu harus mendapat Persetujuan dari Satgas Hajatan itu Nah persetujuannya Bisa disetujui atau tidak Itu protokol kesehatannya Sesuai SOP Yang kita akan Sepakati Bersama nantinya Seperti yang kita dulu Pernah gelar di Pendopo gitu Contohannya Nah itu Nanti akan ditentu Regulasi ya Pak Bupati Ya jadi nanti Satgas Hajatan itu Bagian dari Satgas Kabupaten Yang kita beri kewenangan Untuk memberikan izin Terhadap satu hajatan Tertentu Jadi boleh atau tidaknya Hajatan itu Nanti salah satunya adalah Rekomendasi dari Satgas Hajatan yang Apa namanya Yang anggotanya adalah Teman-teman Paguyupan Sorterop Nah tapi Nanti kalau ada Pelandaran Protokol kesehatan Sesuai undang-undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 Dan lain sebagainya Yang bertanggung jawab Nanti Apa namanya Teman-teman Satgas Hajatan ini Ngerti gak maksud saya Iya Jadi intinya nanti Seperti ini Kronologinya Nanti itu Tuan rumah Yang Apa teman-teman Yang mendapat job Dari tuan rumah Itu nanti Yang akan koordinasi Dengan Satgas Hajatan Membantu Jadi nanti itu Tentunya Akan dibantu Untuk Menginformasikan Aturan-aturan Apa saja Tentunya Yang harus dipatuhi Oleh tuan rumah Dan Nanti Satgas ini Nanti yang akan Menentukan Boleh gak Pak A itu Untuk menggelar Hajatan Tentunya Dengan Regulasi-regulasi Yang nantinya Akan dibentuk Misalkan saja Pak A itu Tinggalnya Tidak di zona merah Misal Iya benar Karena nanti kan Sekarang kan Penentuan zona Kan per RT Jadi nanti Kita akan update Apa namanya Kita akan update Zonasi per RT Jadi kalau Ada di desa ini Kegiatannya di RT Mana Langsung aja Dilihat nanti Secara online Oh zonanya Zona hijau Boleh dilaksanakan Tapi dengan protokol Kesehatan Gitu Kalau Terus kemudian Apa namanya Tuan rumah Yang bikin acara Nanti kita bikinkan Pakta integritas Gitu ya Berpada tangan Di masalah Bawa siap 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 Kalau Satgas desa Itu harapan Harapan saya Itu lebih Lebih ngurusi Terkait dengan Kekarantinaan wilayah Di desa tersebut Tapi kemudian Keramaian-keramaian Per subsektor Itu kemudian Ada satgas-satgas Khusus per sektor Gitu Ngerti gak Maksud saya Jadi kalau hajatan Ada khusus Satgas hajatan Kalau nanti Teman-teman pariwisata Ada satgas khusus Pariwisata Maksud saya Ini Keterlibatan Masyarakat Keterlibatan Masyarakat Itu Saya pengen Kita gotong-royong Gitu Biar nanti Gak ada kesan Pemerintah desa Pemerintah kabupaten Itu cuman Obrak-obrak Orang yang punya Ajatan Cuman nutap-nutup Begitu Patut saya Kita ini Apa ya Kita ini setara Dalam Dalam penanganan Covid ini Kita kerjanya Sama-sama Jadi kayak nanti Apa namanya Teman-teman Yang punya Restoran Itu juga Bikin aja Satgas khusus Apa namanya Restoran Dan lain sebagainya Sehingga nanti Yang memberikan Apa ya Yang memberikan Edukasi Kemudian yang Mendegakkan protokol Itu ya Antara mereka sendiri Ayolah Ayolah Protokol Nanti kita semua ini Diterapkan lagi Jam malam Terus kemudian Nanti ada Pembebaran lagi Nanti yang rugi Juga kita sendiri Jadi ada saling Mengingatkan Dan nanti sama Kayak Mbak Dila Sesama MC Ayolah Nge MC Gak popo lah Masih Dan ayu-ayu Terus ketutupan Masker Tetap pakai Masker lah Ayolah Bawa Bawa Maskernya sendiri Sendiri Nanti kalau gak Begini Nanti pada kita Perai tanggapan Meneh Rongulan kan Terus kemudian Teman-teman yang Videografer Dan lain sebagainya Itu kan ada Saling mengingatkan Kalau dibentuk Satgasnya itu Dari panjenengan Panjenengan sendiri Harapan saya itu Muncul kesadaran Bukan paksaan Itu yang Saya maksud Karena kalau Dalam jangka panjang Terus kita Harus operasi Justisi Terus kita Keliling Terus Satu Pemerintah pasti gak Sanggup Kemudian kedua Bisa dipastikan Kalau tidak berangkatnya Dari kesadaran Mungkin ledakan Kartus covid Juga bisa tinggi lagi Akhirnya kayak sekarang Saya sudah Merencanakan untuk Memperbaiki jalan Untuk membangun jalan Untuk yang lain-lain Akhirnya harus terpaksa Untuk melakukan Refocusing lagi Duit yang harusnya Bisa untuk Bangun jalan Untuk Dan apa Menain jembatan Harusnya harus Ketarik lagi Untuk penanganan covid Untuk menyiapkan Ruang isolasi lagi Untuk menyiapkan Apa namanya Untuk menyiapkan Tambahan obat Untuk merekrut lagi Petugas kesehatan Nah ini kan Ini kan gak Gampang Untuk masyarakat itu Juga rugi Akhirnya Nah maka Itu maksud saya Saya ingin Muncul kesadaran Dari pelaku Industri Atau sektor-sektor Tertentu Yang ikut Menjadi Dutanya Pemerintah Untuk memastikan Protokol kesehatan Itu terjadi Di segala lini Nah saya ingin Memulainya dari Apa namanya Dari Dari Apa aktivitas Sosial yang namanya Hajatan Pak Jadi Satgas hajatan ini Kan terdiri dari Teman-teman Sotirob semuanya Mewakili masing-masing Baik dari MC Atau dari PSJP Nah Maksud saya Pak Dengan nanti Mungkin terbentuknya Satgas itu Berarti insyaallah Hajatan Akan diberikan Ijin ya Pak Untuk kita bisa Kembali beraktivitas Iya Jadi dengan adanya Satgas itu Satgas yang menggaransi Bahwa aktivitas itu Mendapat izin Karena telah Merapatkan protokol Kesehatan Dan dilakukan Di daerah yang Zona hijau Jadi nanti akan Saya share Saya share RT Ini per RT Jadi RT yang Zona hijau Mana Jadi nanti Diperbolehkan Hajatan Di RT yang Zona hijau Kemudian Dengan melaksanakan Protokol kesehatan Gitu Satgas desa Itu nanti Fokusnya Melakukan isolasi Melakukan evakuasi Kemudian Membantu Tracing Kemudian Melakukan karantina Wilayah Di daerah-daerah Yang Memiliki Kontak erat Ataupun Yang disana Ada orang yang Melakukan isolasi Mandiri Dan lain sebagainya Ini dari Pertanyaan Yang masuk Ini Pak Bupati Banyak sekali Menanyakan Tentunya Satgas Hajatan Ini kan Beda Dengan Satgas Covid Yang sudah Dibentuk Oleh Pemerintah Tadi Seperti yang Udah Dijelaskan Pak Bupati Bahwa Satgas Desa Utamanya Nanti Sudah Tidak Berperan Atau Tidak Punya Onang Untuk Masih Izin Begitu Jadi Semua Masalah Perizinan Dan Aturan Aturan Main Dalam Hajatan Itu Semuanya Nanti Sudah Diatur Atau Dikelola Oleh Satgas Hajatan Itu Sendiri Jadi Dari Sisi Kewilayahan Satgas Desa Itu Sebagai Supervisi Betul Tidak Kegiatan Yang Sudah Mendapatkan Izin Dari Satgas Hajatan Itu Sudah Sesuai Protokol Tapi Yang Memberikan Rekomendasi Izin Kita Percayakan Tanggung jawabnya Kepada Satgas Hajatan Tetapi Ini Bukan Berarti Terus Kemudian Pelonggaran Terhadap Protokol Atau Kemudian Bebas 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 Ingat Tidak Konsekuensi Nanti Satgas Hajatan Pun Bersama Satgas Kabupaten Dan Satgas Desa Kita Harus Bikin MOU Nanti Disaksikan Juga Oleh Forkopimda Bahwa Ketika Satgas Hajatan Ini Memberikan Hijin Atau Tetap Memaksa Menggelar Kegiatan Tetapi Melanggar Protokol Ya Harus Ada Konsekuensi Yang Harus Ditanggung Contoh Nanti Diklarifikasi Di Pihak Kepolisian Kalau Terbukti Melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Terbukti Melanggar Perda Atau Perbuk Contoh Di Dalam Operasi Justisi Pelanggaran Terhadap Protokol Ada Ada Dendanya Kemudian Disidangkan Nah Mungkin Nanti Dendanya Harus Bayar Teman-teman Satgas Ajatan Sebagai Penangg jawab Itu Maksudnya Harus Ada Tanggung jawabnya Juga Tanggung renteng Jadi Nggak Sedikit Sedikit Juga Kasih Ijin Tidak Pokok Orang Protokol Pokoknya Pakai Ijin Jangan Begitu Juga Disiplin Ya Pak Wajib Jadi Kita Fair Saling Mengingatkan Dibangun Dari Sisi Saling Kesadaran Terus Memberi Solusi Ke Masyarakat Kita Memberi Solusi Secara Ekonomi Kemudian Pener Apa Pener Pener Kita Nggak Yang Harus Selalu Top Down Terus Kemudian Dengan Dengan Persekusi Atau Dengan Kegiatan Operasi Justisi Tetapi Kita Lebih Pengennya Sekarang Operasi Yang Operasi Yang Humanis Operasi Yang Gotong Royong Antar Kita Semua Berangkat Dari Kesadaran Kita Bersama Sehingga Harapan Saya Nggak Perlu Ada Penegakan Kalau Sudah Ada Kesadaran Itu Aja Sih Tiga 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 Terima kasih.